Intro Hati-hati menjaga mulutnya Karena apa? Karena ini pejabat publik Dia digaji oleh pajak negara Untuk membuat suasana harmoni Bukan untuk mengeluarkan statement-statement yang gak perlu Rakyat itu lebih paham Rakyat gak mungkin akan milih pemimpin yang mukanya jelek Alatnya jelek, ngomongnya jelek Itu gak mungkin Ini untuk apa mengeluarkan begitu? Buang-buang statement menurut saya Buang-buang omongan yang gak perlu Ini kan omongan pinggir jalan Omongan buzzer Omongan provokator yang seperti itu Nah, Gus ini apakah Sudah beberapa kali Ini apakah dalam PKB mungkin akan Evalu bahasanya gitu Sama menurut langsung itu kemana Kalau posisinya sebagai menteri ya Presiden lah yang mengevaluasi Kalau sebagai kader PKB Kami tentu sudah Nyiapkan langkah-langkah pendisiplinan Jadi, dan publik tentu juga akan memberikan penilaian juga Menurut saya itu yang lebih penting Jangan membuat publik ini berspekulasi dan bingung Dan menggirim opini yang gak perlu Saya pikir itu Apalagi menjadi pembantu presiden Presiden sudah bolak-balik bilang Kita jaga persatuan Jangan ada politik pecah belak Jangan bikin hoax Ini hoax kok dari negara Ini hoax kok mulai dari menteri agama Yang sungguhnya bertanggung jawab Terhadap kerukunan umat beragama Saya pikir itu tidak pantas Biarlah publik yang mengevaluasi Kalau tidak presiden yang mengevaluasi Sudahlah kita sudah Apalagi kita serahkan pada mekanisme internal di organisasi Saya yakin Cepat atau lambat Itu sudah ada pendisiplinan Jadi, gak usah khawatir Yang jelas PKB selalu menempatkan diri Sebagai partai terbuka Untuk menjaga kebersamaan Menjadi partai pemersatu Saya pikir itu lebih penting Terakhir mungkin ini kan Gus Ya, utahkan juga sebagai kandil PKB Apakah tidak ada kekhawatiran Dari Mungkin dari masyarakat Dalam internal PKB saja Tidak satu suara Menukum Amin Jadi bagaimana Bersama hadapan-hadapan yang mungkin Sudahlah Konstituan PKB Bisa membedakan Mana loyang Mana emas Mana kader palsu Mana kader beneran Mana yang sesuai dengan visi partai Dan taat pada seluruh Perintah partai Mana yang bukan Saya yakin Kami serahkan dulu ke publik Sebelum tindakan organisasi kami ambil Ya, kami sudah mendeklarasi Pasangan Amin Dan semua Pengurus Postituan Partisipan PKB sudah mendukung Amin Saya pikir itulah bukti Ketaatan kepada organisasi Yang tidak setuju dengan itu Berarti menyimpang dari keputusan organisasi Gampang loh itu Dan publik akan tahu Siapa kader-kader PKB Yang menyimpang dari keputusan organisasi Dan pasti akan menerima disiplin organisasi Tiap, terima kasih Ya, terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih